Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin kue lapis tepung tapioca gula merah Ini enak banget, legit, cara buatnya juga mudah, cuma diaduk-aduk aja Untuk cara pembuatannya, yuk simak videonya sampai selesai Pertama, sisir 200 gram gula merah atau gula aren, usahakan memakai gula aren yang warnanya gelap Setelah disisir, kemudian masukkan ke dalam panci Tambahkan 1,4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 600 ml santan, dan 1 helai daun pandan yang disimpulkan Kemudian, masak santan hingga mendidih Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah Setelah gula merahnya larut dan santannya mendidih, matikan kompor Kemudian, kita angkat dan diamkan hingga dingin Selanjutnya, siapkan mangkuk, kemudian masukkan 165 gram tepung tapioca 65 gram tepung beras Masukkan juga larutan santan gula merah yang sudah kita buat tadi Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil disaring supaya kotoran dari gula merahnya tidak ikut masuk Lalu aduk sampai tercampur rata Kita masukkan lagi larutan santan gula merahnya Begitulah seterusnya sampai semua larutan santan gula merahnya habis Kemudian, aduk adonannya sampai tidak ada tepung yang bergerindil Terima kasih telah menonton! Nah, ini setelah larutan santan gula merahnya dimasukkan semua Supaya memastikan tidak ada yang bergerindil, bisa kita saring terlebih dahulu adonannya Nah, ini hasil adonannya setelah disaring lembut Tidak ada yang bergerindil ya teman-teman, ini siap untuk kita gunakan Langkah selanjutnya, siapkan loyang, kemudian olesi loyangnya menggunakan minyak Terima kasih telah menonton! Setelah diolesi loyang, kemudian masukkan loyang ke dalam kukusan yang sudah panas Selanjutnya, aduk-aduk adonan Kemudian, kita ambil ke dalam teko ukur sebanyak 100 ml Nah, setelah diambil sebanyak 100 ml Jangan lupa kita aduk-aduk dulu sebelum dimasukkan ke dalam loyang Kemudian, tuang ke dalam loyang Lalu, kita ratakan Dan ini akan kita kukus selama 3 menit Tetap pancinya, jangan lupa dilapisi kain atau serbet Supaya uap akhirnya tidak masuk ke dalam Sambil menunggu 3 menit dikukus Kita ambil lagi 100 ml adonannya Jangan lupa diaduk-aduk dulu sebelum diambil Supaya tepungnya tidak mengendap ya teman-teman Nah, setelah lapisan pertama dikukus selama 3 menit Kemudian, kita masukkan lagi lapisan yang kedua Lalu, ratakan Ini kita kukus kembali selama 3 menit Setelah dikukus selama 3 menit Kita masukkan lagi untuk lapisan yang ketiga Begitulah seterusnya ya Sampai semua adonannya habis Nah, kalau untuk lapisan yang terakhir Kita kukus agak lama Kira-kira sekitar 20 menit Setelah dikukus selama 20 menit Tinggal diangkat dan didiamkan hingga dingin Setelah dingin, barulah kita keluarkan dari loyang Kemudian, potong-potong sesuai selera Nah, ini hasilnya Teksturnya lentur banget ya teman-teman Ini siap untuk disajikan Nah, ini bisa dibuka Per lapisnya Seperti ini Ini teksturnya lembut dan kenyal banget Rasanya juga enak Manis dan gurih Wangi dari gula arennya Ini juga berasa banget Pokoknya ini mantul Teman-teman harus coba buat di rumah Ini buatnya mudah Cuma diaduk-aduk aja Udah jadi kue seenak ini Oke, sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton